assalamualaikum selamat malam suara saya sudah bisa didengar bisa ya oke oke kali ini kita masuk ke pertemuan yang kelima ya kemarin ini kita sudah terem yang pertama presentasinya sangat amat luar biasa saya gak nyangka loh teman-teman bisa presentasi kayak gitu loh luar biasa ya terima kasih ya teman-teman semuanya mendapatkan nilai yang terbaik untuk presentasinya oke lalu sebenarnya itu saya mau menyampaikan modul yang keempat itu setelah presentasi yang kemarin minggu itu cuman karena waktunya tidak mencukupi jadi kita seharian itu cuman dapat presentasi saja jadi modul keempat akan saya sampaikan pada hari ini ya harusnya sebenarnya kemarin itu karena mungkin kita ada masalah di proyektor ya proyektor untuk menampilkan presentasi begitu jadi memang itu cukup memakan waktu setengah jam ya itu yang kemarin itu ya oke gak apa karena untungnya kita ada total pertemuan 11 ya dengan modul yang 9 jumlahnya itu jadi kita masih bisa meng-cover lah ya bisa meng-cover semua modul sebelum pertemuan ini selesai oke sebelum mulai ke materi saya mau absen terlebih dahulu teman-teman yang sudah masuk di sini ya saya mulai dari atas Mbak Ani Susanti sudah ada ya sudah hadir ya Mbak Ani Susanti sudah hadir kemudian ada Mbak Mbak Car Siti Mbak Car Siti sudah ya ini Mbak Car Siti sudah lalu Mbak Dahlina Mbak Dahlina Mbak Dahlina juga hadir sudah hadir kemudian Mbak Mbak Eka Pangesti hadir juga lalu ada Mbak siapa ini Mbak Evi Mbak Evi Hendayani ini hadir ya lalu Mbak Kartini Dewi Mbak Kartini Dewi belum ya lalu Mbak Kasmi Atun Mbak Kasmi Atun hadir sudah hadir lalu ada Mbak Rika Mbak Rizka Ini sudah hadir juga Lalu ada Mbak Rizka Mbak Rizka Novita Sari Mbak Rizka Mbak Rizka ini sudah hadir Lalu Mbak Rizka sudah hadir Mbak Siti Aisyah Bukan Aisyah ya Mbak Siti Aisyah Mbak Siti Aisyah sudah hadir Lalu Ada Mbak Sri Mariyanti Eh Bukan, oh belum ya Mbak Siti Omsyah Siti Omsyah belum ya Mbak Sri Mariyanti Hadir Lalu Mbak Sudarwati Mbak Sudarwati belum ya Supita Mbak Supita sudah hadir Dan juga Mbak Susanti Juga sudah hadir Yang Susan Eagles itu Mbak Susanti Atau Mbak Anik Susanti Yang nama Facebooknya itu loh Jadi saya takut ketuker ini Jangan-jangan Yang ini yang Facebook Yang antara Susanti atau Mbak Anik Susanti Namanya hampir sama nih Iya ada dua kan Susannya kan Oh Jadi Mbak Susan Eagles itu FB-nya Mbak Anik Susanti ya Oke Lalu Pak Usnanta Pak Usnanta ini Sudah hadir Mbak Yeni Mbak Yeni belum ya Yang belum saya absen Ada Satu Dua Tiga Empat Eh Satu Dua Tiga Empat Ya Belum saya absen ya Nanti Mudah-mudahan Di Akhir Di Akhir Pertemuan ini Bisa saya absen Jadi Ada Ada join Ada hadir Gitu Suara saya Kedengaran agak lain Dari biasanya Atau belum tahu ya Belum bisa membedakan Soalnya Kebetulan Hari ini itu Saya Pilek lagi Lu lagi Jadi Suaranya agak Agak Bindang lagi Cuman Alhamdulillah Lu nya itu Tidak separah Yang Beberapa minggu yang lalu Yang saya sempat Kalau gak salah itu Minggu pertama Kedua ya Minggu pertama Pertemuan Kalau gak salah ya Jadi Sekitar 3 minggu yang lalu Yang itu Cukup parah Saya sempat Sempat Suaranya kan Jadi Jadi Tidak hanya Hindeng Aja Tapi juga Kalau ngomong Terlalu Kering Tenggolakan Oke Sudah saya absen Lalu Tenggolakan Tenggolakan seperti biasa karena edek ngantuk dan belum tidur karena ibunya belum tidur ada buksa manis atau kadang ketawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ya jadi kita bisa mulai ya teman-teman yang belum saya absen tadi nanti semudah-mudahan join jadi saya akan absen lagi di akhir pertemuan seperti itu lalu yang sudah ada modul bisa mulai dibuka modulnya kita akan mulai modul yang keempat untuk hari ini ya jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi oke masih ada yang ingat gak kira-kira komponen apa saja sih yang untuk sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen ya masih ada yang ingat komponennya apa saja sistem informasi ada beberapa komponen ada yang masih ingat gak komponennya apa saja saya balikin dulu deh jangan jangan nampilkan selanjutnya tuh ada yang masih ingat kira-kira ada 6 komponen ya apa saja masih ada yang ingat saya pancing dikit ya kalau teman-teman ada mungkin udah lupa ya ada input ada model ada output lalu ada juga yang namanya basis data nah keempat komponen ini pasti belum bisa untuk menjadi komponen yang baik karena masih diperlukan komponen yang kelima dan juga ke enam apa saja yang kelima dan ke enam itu masih ada yang ingat komponennya ya saya ulangi jadi sistem informasi itu terdiri atas 6 komponen yang pertama adalah input kemudian yang kedua adalah model lalu yang ketiga adalah output nah dan yang keempat adalah basis data masih ada yang ingat kira-kira komponen yang kelima dan ke enam itu adalah komponen apa namanya bisa dibuka di materi yang sebelumnya atau masih ada yang ingat kira-kira komponen apa sudah ingat sudah ingat betul sekali mbak Rika betul-betul 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 terima kasih itu pada dasarnya mempunyai 6 komponen yang pertama itu adalah input lalu yang kedua itu adalah model output basis data kemudian sebagai pelengkap dan sebagai penyempur nah itu ada yang namanya komponen teknologi dan juga komponen pengendali atau atau komponen kontrol ya betul sekali ini mbak Rika dan juga mbak sui marianti nah ke 6 komponen ini apabila diterapkan di fungsi masing-masing fungsi dari perusahaan jadi perusahaan itu kan ada berbagai macam fungsi ada fungsi masyarakat fungsi akutansi lalu fungsi produksi nah apabila ke 6 komponen itu diterapkan ke dalam setiap masing-masing fungsi maka akan menjadi yang namanya sistem informasi fungsional atau jika semuanya itu digabungkan maka menjadi sistem informasi manajemen nah itu ya nah ini tadi saya sebutkan jadi sistem informasi ini terdiri dari 6 komponen input model output teknologi basis dan juga kontrol dan jika ke 6 komponen ini diterapkan ke dalam setiap masing-masing fungsi organisasi maka akan menjadi sistem informasi fungsional atau disebut juga dengan nama lain sistem informasi manajemen nah ya contohnya nih fungsi akutansi jika ke 6 komponen tersebut diterapkan ke dalam fungsi akutansi maka akan menjadi sistem informasi akutansi seperti itu nah ini ada beberapa sistem-sistem informasi fungsional dan aplikasinya nah disini ada contohnya ada fungsional akutansi pemasaran sumber daya manusia produksi atau operasi dan juga keuangan nah untuk masing-masing aplikasinya teman-teman bisa baca sendirian saya bacakan contohnya untuk akutansi itu ada utang-piutang penganggaran akutansi biasa dan akutansi biaya dan seterusnya ya untuk yang fungsi pemasaran ya disini ada advertasi advertisement maksudnya promosi begitu ya lalu ada perencanaan harga ada riset pasar perencanaan produk perencanaan kanal distribusi dan juga perakiraan penjualan dan seterusnya ya masih banyak aplikasinya ya lalu untuk sumber daya manusia ini ada yang namanya recruitment itu adalah ada perencanaan tenaga kerja perencanaan suksesi perencanaan pelatih perencanaan penilaian kerja dan seterusnya ya lalu yang berikutnya ada yang fungsional produksi atau operasi ya yang namanya fungsional produksi atau operasi pasti yang berhubungan dengan yang namanya produksi suatu produk ya produksi suatu produk dari satu perusahaan ya ada yang namanya perencanaan produksi perencanaan tenaga langsung ya kebutuhan material kebutuhan kapasitas penjualan produksi analisis produk produktivitas pekerja ya seperti itu lalu yang terakhir itu ada fungsional keuangan ada alir khas ada struktur modal perencanaan penggunaan modal dan yang lainnya bisa dibaca sendiri ya kira-kira aplikasinya setiap fungsi itu apa karena memang sangat banyak aplikasi di setiap fungsi nah kita akan coba untuk masing-masing mendalami setiap fungsi jadi yang pertama ini ada sistem informasi akutansi jadi sistem informasi akutansi ini adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan dimana informasi keuangan ini berguna bagi pemakainya kira-kira siapa sih memakai informasi keuangan ada yang bisa sebutkan kira-kira siapa saja contohnya ada satu pihak yang di dalam perusahaan yang memimpin perusahaan namanya apa major itu salah satu pemakai informasi keuangan kemudian yang kedua ada dari kalangan luar kalangan luar perusahaan itu siapa kira-kira pemegang sah ham kemudian ada lagi yang berikutnya biasanya investor itu salah salah tiganya saya sebutkan tiga dari beberapa lalu ini sistem akutansi manual itu mempunyai beberapa siklus-siklus akutansi apa saja yang pertama adalah siklus pendapatan atau visi disebut juga dengan yang namanya revenue cycle siklus pendapatan pendapatan itu yang diadapatkan perusahaan pemasukan lalu selain pendapatan atau pemasukan juga ada yang namanya siklus pengeluaran kas atau expended cycle pengeluaran kas kemudian ada siklus juga konversi atau conversion cycle lalu berikutnya ada siklus management sumber daya manusia atau human resource management cycle siklus buku besar dan pelaporan keuangan atau general labor and financial reporting cycle itu nama lainnya dalam bahasa inggris nah siklus akutansi ini merupakan prosedur yang juga berfungsi sebagai penghubung antara fungsi-fungsi di organisasi masih ingat yang saya sebutkan sebelumnya di materi sebelumnya bahwa sistem informasi akutansi adalah sistem informasi yang harus dikuatkan terlebih dahulu dalam satu perusahaan sebelum membangun sistem informasi fungsional lainnya masih ingat ya di materi sebelumnya di modul sebelumnya oke kita bisa lanjut nah ini dia siklus akutansi ada siklus pendapatan pengeluaran konversi sumber daya manusia dan juga siklus buku besar dan pelaporan ini masuk ke dalam data keuangan sebagai data keuangan kemudian data keuangan ini akan masuk ke dalam model akutansi dan di model akutansi ini akan diproses sedemikian rupa kemudian akan menjadi atau menghasilkan beberapa laporan-laporan nah laporannya adalah salah satunya yang namanya laporan-laporan operasi kemudian laporan-laporan pengambilan keputusan manajerial dan juga laporan-lapor stewardship nah ini beberapa bentuk laporan-laporan yang berguna untuk untuk manajer manajemen gitu untuk sebagai referensinya pengambilan keputusan gitu nah nah untuk mendukung untuk mendukung sorry sistem informasi akutansi ini menurut wilkinson tahun 2000 itu mempunyai tiga macam tujuan utama yang pertama adalah untuk mendukung operasi sehari-hari atau to support day-to-day operation dan disini ya contohnya ada yang namanya pemakainya pemakain informasinya ada yang namanya karyawan karyawan yang mengecek atau menyerima cek pembayarannya ini karena rutin makanya disebut juga dengan operasi sehari-hari kemudian selain itu juga supervisor yang memeriksa penjualan tiap harinya ini juga karena rutin makanya dimasukkan ke dalam tipe tujuan yang pertama yaitu untuk mendukung operasi sehari-hari kemudian yang berikutnya ada yang namanya pelanggan yang menerima faktur faktur juga tiap sifatnya itu juga rutin sama dengan tadi sebelumnya dua yang sebelumnya kemudian pemasuk yang menerima orden pembelian ini juga yang rutin kemudian kasir yang menerima perintah pembayaran ini juga rutin kemudian kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan to support decision making by internal decision maker disini manajemen itu membutuhkan informasi akutansi tujuannya untuk melihat apakah ada penyimpangan penyimpangan yang terjadi yang dilaporkan dengan yang direalisasikan nah itu dia melihat atau manajernya manajemen itu melihat dari sisi laporan keuangan atau dari sistem informasi akutansi begitu lalu tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban jadi ini contohnya pelaporan keuangan pada stakeholder yang bisa owner atau pemilih kemudian pemegang saham kreditor serikat kerja pemerintah ini adalah salah satu yang harus beberapa ini adalah beberapa stakeholders yang harus diberikan pertanggung jawaban atas perjalanan perusahaan yang berikutnya kita ke fungsional yang kedua yaitu adalah sistem informasi pemasaran di situ yang simpem jadi ini merupakan sistem informasi yang mendukung pemasaran kontrol dan pemrosesan transaksi dimana untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan advertising dan juga promosi karena pemasarannya namanya juga pemasaran pemasarannya adalah marketing jadi dia ada hubungannya dengan marketing dan bagaimana untuk menjual ada hubungannya dengan iklan kemudian promosi seperti itu beberapa informasi yang dihasilkan dengan sistem informasi pemasaran adalah beberapa ada ada lima jadi yang pertama itu adalah tempat tempat strategis itu dimana kemudian produk produknya itu seperti apa apakah sesuai dengan tempatnya atau tidak lalu promosi bagaimana memasakkan atau mempromosikan produk tersebut kemudian harga kira-kira harga ini bisa memenuhi standar pasaran atau tidak seperti itu kemudian yang terakhir adalah mengenai hubungan antara keempatnya tempat produk promosi dan juga harga jadi ini saling berkaitan seperti itu nah kemudian fungsional yang berikutnya ada produksi jika ke-6 komponen itu diterapkan dalam fungsi orang produksi maka akan disebut dengan sistem informasi produksi atau disebut juga dengan simpro terdiri dari dua macam ada sistem produksi fisik dan juga sistem informasinya kalau sistem informasi eh sorry sistem produksi fisik itu lebih ke mengendalikan alat-alat produksi sedangkan kalau sistem informasinya itu menghasilkan informasi untuk manager-manager yang di level atasnya ya difusional produksi seperti itu nah ini ada beberapa contoh apa namanya software software untuk atau digunakan untuk membantu proses produksi itu sendiri ada yang namanya CAD atau computer edit design yang untuk membantu proses perancangan kemudian ada CAM computer assisted manufacturing jadi ini untuk membantu proses produksi supaya efektif dan efisien lalu selain itu juga ada penggunaan robot jadi robot ini misalnya untuk menggantikan pekerjaan yang membutuhkan kebelitian tinggi serta mempunyai resiko yang cukup tinggi untuk pekerjaannya jadi yang pekerjaan pekerjaan yang cukup berbahaya apabila dilakukan oleh manusia seperti itu lalu ada juga yang namanya CIM jadi ini computer integrated manufacturing ini ada hubungannya dengan sistem produksi fisik dengan sistem informasi produksinya seperti itu nah lalu yang berikutnya fungsional berikutnya adalah sumber daya manusia sumber daya manusia ini ada kaitannya dengan perekrutan ya perekrutan pegawai baru seperti itu jadi pengertiannya sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi dimana sistem informasi ini mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan seleksi penerimaan penempatan dan juga penilaian forma pelatihan dan juga pengembangan dan ini dikelompokkan menjadi ada beberapa ya dikelompokkan menjadi perencaraan tenaga kerja pengolahan tenaga kerja rekrutmen benefit dan juga lingkungan kerja fungsional yang terakhir ya yang berikutnya ada sistem keinformasi keuangan ya jadi sistem keinformasi keuangan ini adalah sistem informasi dimana ini mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta cara mengalokasi dan mengontrol terhadap sumber daya keuangan ya sudah jelas sekali ya jadi dan ini dikelompokkan menjadi beberapa hal ya disini ada forecast keuangan forecast itu adalah merencanakan atau memperkirakan keuangan seperti itu misalnya untuk masa akutansi berikutnya ya beberapa tahun berikutnya seperti itu kalau ada modal kerja ya modal kerja lalu investasi seperti apa investasinya mau kemana seperti itu ya lalu berkaitan dengan juga pendanaan ya budget modal juga anggaran pajak seperti itu ini semua ada kaitannya di sistem informasi keuangan nah yang berikutnya ada enterprise resource planning atau ERP jadi di dalam suatu perusahaan itu kalau mau memakai secara kompet ya itu ada namanya perangkat lunak ERP jadi dia itu menyediakan aplikasi yang secara terintegrasi yang satu dengan yang lainnya jadi bisa digunakan secara luas di dalam organisasi jadi itu ada fungsi akutansi keuangan sebuah manusia pemasaran logistik semuanya ada di ERP ya nah oh ini masing-masing ya jadi aplikasi ERP di fungsi akutansi itu ada mengikuti modul-modul besar akutansi ada penutang dagang ada utang dagang aktifat tetap manajemen manajemen kas akutansi biaya semuanya ada disitu lalu juga yang berikutnya di fungsi keuangan ada modul-modul jadi ini sifatnya lebih ke modul-modul jadi ini kan aplikasi bisa secara kompet secara terintegrasi antara fungsi yang satunya dengan yang lain jadi ada kemudian ada fungsi keuangan ada modul-modul analisis portfolio kemudian analisis resiko kredit manajemen aktifah sewa guna dan manajemen real estate dan yang berikutnya itu ada di sumber daya manusia itu ada recruitment modulnya recruitment penggajian manajemen personil pengembangan karyawan training contohnya seperti itu kemudian manajemen kompensasi kompensasi terhadap karyawan yang tahu staff lalu di pemasaran untuk di fungsional pemasaran itu ada manajemen relasi pelanggan pemasukan order dan juga pemerosesan order pemasaran kemudian untuk yang logistik sendiri itu ada perencanaan produksi manajemen material dan juga manajemen pabrik lalu ada juga yang namanya SAP atau system analyze dan program men miklum SAP ya jadi ini didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang mantan karyawan IBM ya di Jerman itu sendiri nah kemudian di tahun 1979 ya ada produk pertama SAP yaitu SAP R2 ini dikeluarkan tahun 1979 dan aplikasi ini dijalankan di komputer mainframe R2 ini maksudnya apa R2 ini maksudnya adalah two tires atau menggunakan dua tingkatan dengan tingkatan pertama adalah jam terminal dan tingkatan kedua adalah mainframe dengan basis datanya gitu lalu di tahun 1987 itu ada produknya SAP mengembangkan produknya menjadi R3 begitu ya jadi pada produknya SAP yang R3 ini ada penggunaan bahasa generasi keempat ya namanya ini ABAP4 ya dan dianggap sebagai paket terunggul untuk di kalangan ERP nah set di tahun 1999 ya SAP ini meluncurkan yang namanya mysap.com ya untuk lebih kompetnya teman-teman bisa baca sendiri ya jadi SAP ini lebih digunakan secara komprehensif ya digunakan dengan aplikasi internet seperti itu jadi sudah ada tambahan e-bisnisnya ya ada customer relationship management ada supply chain management seperti itu nah untuk yang kegiatan belajar yang pertama sudah selesai ada yang mau ditanyakan kegiatan selamat menikmati selamat menikmati implementasi keperawatan komunitas ini pada intinya itu aplikasi sistem informasi di setiap level organisasi ada level bawah level menengah dan juga level atas nah jadi setiap setiap level itu ada beberapa kegiatan atau tipe kegiatan untuk yang di di level bawah ya sistem informasinya itu lebih kepada transaksi ya jadi ini berbasis pada yang namanya transaction processing system karena kalau di level bawah itu lebih detail ya jadi mulai dari transaksi begitu nah dari transaksi itu maka kan diproses untuk lebih lanjut makanya untuk di level bawah ya ini basisnya itu adalah transaction processing system jadi yang diproses adalah transaksi untuk sistem informasi di level menengahnya jadi ada beberapa sistem informasi di level menengah ya ada SP SP itu adalah sistem paket kemudian ada CNA CNA itu bukan yang ngirim paket itu bukan ya CNA CNA itu adalah jaringan neural artificial sekarang ini masih sangat berkembang dengan pesat neural artificial kemudian yang berikutnya ada SPK itu sistem penunjang keputusan lalu ada juga SPKG itu ada secara grup ya sistem penunjang keputusan grup kemudian juga ada yang namanya SIG SIG itu sistem informasi geografis oke nah kita akan membahas satu persatunya jadi sistem pakar ya ini sistem yang pertama sistem informasi pertama di level menengah pengertiannya sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi ini sebenarnya hampir mirip dengan yang namanya neural artificial cuman dia itu hanya bentuknya sebagai database jadi pengetahuan dari pakar itu hanya bentuknya database begitu saja nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan dengan artificial atau seperti apa nah disini ada tiga komponen utama yang pertama adalah user interface jadi user interface ini merupakan media yang digunakan untuk berhubungan antara input dengan outputnya interface itu apa sih cara cara simpelnya itu adalah tampilan itu namanya interface user interface tampilan untuk user atau pengguna seperti itu ya jadi fungsinya buat apa untuk menerima data dan konsultasi seperti itu konsultasi dengan pemakaian atau pengguna nah umumnya interface ini yang dipakai oleh sistem pakar ini adalah keyboard dengan monitor ini secara komputernya keyboard dan juga monitor kemudian ada yang kedua komponen yang kedua yaitu inference engine inference engine jadi ini merupakan perangkat lunak di sistem pakar yang akan mengevaluasi aturan-aturan atau buruk yang disediakan oleh knowledge base dengan urutan tertentu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan pemakai sistem dan alasan-alasan konsultasi dengan pemakai sistem jadi ini merupakan softwarenya atau yang memproses jadi user interface ini cara gampangnya adalah tampilan untuk input kemudian inference engine itu adalah yang memproses modelnya begitu kemudian yang terakhir adalah knowledge base jadi ini knowledge base ini merupakan atau dibentuk dari aturan-aturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya jadi sebagai basis data begitu ya untuk menyimpan pengetahuan dari pakat seperti itu lalu yang berikutnya ada jaringan neuro artificial kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya artificial intelligence itu adalah mesin sebenarnya itu mesin yang bisa belajar gitu ya jadi mesin itu gak cuma manusia saja yang bisa belajar tapi juga mesin bisa belajar ya sekarang ya jamannya sekarang itu mesin bisa belajar jadi bisa dibuat objek mendeteksi objek ya kira-kira ini adalah TV ini adalah orang ini ada lemari ini adalah kulkas seperti itu ya itu yang namanya artificial intelligence untuk mendeteksi sebuah objek ini ada kaitan juga dengan jaringan neuro artificial nah cuma untuk yang ini biasanya kalau di perusahaan untuk memprediksi penjualan atau terkait dengan apa yang akan terjadi jadi lebih kera malam seperti itu nah ini ya sudah saya sampaikan juga jadi jaringan ini merupakan jaringan buatan yang mencoba untuk jaringan neural meniru jaringan neural manusia dan juga mempunyai intelijensi yang dapat belajar dan berpikir layaknya otak manusia nah ini ya di prediksi ini digunakan untuk memprediksi harga saham memprediksi kebangkutan perusahaan memprediksi kapan saham harus dijual atau dibeli dan memprediksi ranking dari obligasi itu ya fungsinya dari neuro artificial ini kalau dipakai lebih 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 dalam ya bisa fungsinya bisa sangat banyak untuk perusahaan lalu yang berikutnya ada sistem penunjang keputusan atau SPK bisa disebut juga dengan DSS lebih populer kalau secara internasional itu lebih populer dengan namanya DSS atau decision support system nah pengertiannya itu merupakan sistem informasi untuk membantu manager level menengah dalam pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang berbeda jadi ini untuk sebagai alat gitu ya untuk membantu pengambilan keputusan dan disini ada tiga komponen utama dari SPK yang pertama adalah dialog management jadi dialog management ini merupakan komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem kemudian ada yang namanya model management jadi komponen ini merubah data menjadi informasi yang relevan itu adalah model management kemudian yang terakhir adalah data management jadi yang dirubah disini adalah basis data jadi basis data ini bisa diakses secara luas dalam satu organisasi seperti itu nah SPK sendiri itu dibagi menjadi dua tipe yang pertama adalah SPK berbasis pada model dan yang kedua adalah SPK berbasis pada data yang berikutnya yaitu adalah sistem penunjang keputusan yang pertama itu belum grup masih individual ini atau bisa disebut dengan SPK ini harusnya SPKG ada grupnya karena yang sebelumnya itu adalah SPK ini harusnya ada grupnya semua sistem penunjang keputusan secara grup atau secara bersama sama ini muncul di tahun 1990 karena ada yang namanya perdebatan antara pengambilan keputusan secara grup dan secara individu jadi mereka menganggap bahwa keputusan pengambilan keputusan secara grup itu lebih baik daripada secara individual makanya terciptalah sistem penunjang keputusan secara grup nah berikutnya ada sistem informasi geografis atau SIG jadi ini merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun menyimpan mengelola dan menampilkan informasi berreferensi secara geografis contohnya ini bisa menampilkan data menurut lokasinya gitu ya atau bisa dalam sebuah data base nah ini ada contohnya dari perusahaan besar perusahaan e-commerce terbesar ini adalah walmart walmart ini mengumpulkan semua basis data di masing-masing tokonya yang tersebut di amerika segera nah kemudian walmart ini melihat atau mempelajari berlaku konsumen antara waktu secara serentak bisa digunakan peta jadi misalkan untuk yang jawa tengah mereka ini lebih suka membeli produk apa nah itu dari geografis nah kemudian dari jawa timur misalkan jawa timur ini misalnya lebih menyukai belanja apa gitu di walmart seperti itu jadi yang ditampilkan adalah yang di hasilkan informasinya berupa peta dengan data di setiap wilayah seperti itu kemudian sistem-sistem informasi di level atas di level atas nah ini adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur ya masih ingatkan kalau misalkan manajemen level atas itu pengambilan keputusannya itu tidak terstruktur karena apa karena keputusannya itu tidak rutin serta merta jadi tidak selalu bisa memutuskan contohnya pengambilan keputusan apakah saham itu akan dibeli atau dijual itu kan tidak setiap hari atau tidak setiap bulan jadi itu serta merta tidak rutin dan mendadak itu memangnya tidak terstruktur nah karakteristiknya karakteristiknya ada yang bisa dibaca itu karakteristik dari sistem informasi eksekutif atau SIA itu yang pertama adalah dirancang untuk eksekutif puncak pasti namanya juga eksekutif gitu ya kemudian menggunakan data internal dan eksternal pasti menggunakan data internal ya kemudian dibandingkan dengan data eksternal pasti jadi tidak hanya internal tapi juga eksternal kemudian untuk pemacahan tidak struktur maksudnya masalah yang tidak struktur ya masalah yang tidak terjadi secara rutin dalam suatu perusahaan kemudian membantu perencanaan dan perumusan strategis nah ini sudah jelas ya harus digunakan secara online oleh eksekutif harus online kenapa? karena datanya itu tidak cuma internal tapi juga eksternal seperti itu ya lalu mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data ini juga sudah jelas kemudian mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai data terkecil ya kenapa? untuk membutuhkan yang namanya data yang lebih detail kemudian harus dimudah untuk digunakan menggunakan teks ada grafik dan tabel sehingga mudah untuk dicerang seperti itu nah sekarang kita ke sistem otomatisasi kantor nah sistem otomatisasi kantor ini merupakan sistem yang menghubungkan ketiga level management atas tengah dan juga bawah gitu ya dan ini pada tahun 1996 menurut O'Brien ya sebagai menurut O'Brien ini ya jadi sistem otomatisasi kantor ini diartikan sebagai sistem informasi berbasis komunikasi yang mengumpulkan memproses menyimpan dan mendistribusikan pesan-pesan dokumen dan komunikasi elektronik lainnya diantara individual grup kerja dan organisasi organisasi seperti itu nah bisa dilihat di gambar 45 ya jadi sistem otomatisasi kantor ya ada sistem komunikasi elektronik kolaborasi elektronik sistem publikasi dan pengelolaan image elektronik pengelolaan kantor dan masing-masing contohnya di bawahnya itu email voicemail faxmail semua ini oke untuk kegiatan belajar yang kedua sudah saya juga ada yang mau ditanyakan sampai sini di bawahnya Terima kasih. Tidak ada? Jelas semuanya ya? Kalau sudah jelas ya? Kita mungkin bisa lanjut ke materi yang sistem informasi. Kegiatan belajar yang ketiga. Sebentar. Oke. Jadi untuk kegiatan belajar yang ketiga ya, jadi modul ini, modul 4 ini adalah membahas tentang aplikasi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah ini, kita akan belajar yang pertama yaitu sistem informasi strategis. Strategis ya? Dikatakan strategis ya, jika aplikasi dari satu atau lebih dari sistem-sistem teknologi informasi sebut mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi-strategi kompetisi. Seperti itu ya. Nah ini terdiri dari... Ada cost leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy, innovation, alias growth, dan quality strategy ya. Ini masing-masing strategi untuk perusahaan menerapkan di mana dalam rangka untuk menghadapi pesaing-pesaingnya gitu ya. Ini menurut Porter 1985. Nah untuk yang pertama ya, cost leadership strategy, dikatakan suatu perusahaan itu mendukung strategi ini jika telah mencapai prosesi sebagai produsen dengan biaya terendah dalam industri. Caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan biaya terendah dalam industri, ya. Jadi ya pasti harus menurunkan biaya produksi seperti itu kan. Biaya produksi, kemudian biaya daya pemasok, dan juga biaya ke pelanggan. Makanya bisa menjual dengan harga yang rendah. Lalu berikutnya ada differentiation strategy ini juga penting sekali. Karena differentiation ini adalah untuk keunikan ya. Karena Indonesia ini kalau sesuatu yang unik pasti akan laku atau laris ya. Jadi differentiation, misalkan mau jualan nasi goreng, kira-kira yang membedakan nasi gorengnya si A dan si B apa? Supaya bisa, si A ini supaya bisa lebih memasarkan atau menjual nasi gorengnya lebih banyak daripada nasi goreng si B, gitu ya. Contohnya. differentiation, misalkan kalau di si A itu nasi gorengnya walaupun sama-sama harganya 5 ribu, tapi ada telurnya, yaitu differentiation. Kalau B, nasi gorengnya tidak ada telurnya, seperti itu. Contoh-contoh. Simpelnya, seperti itu. Kemudian ada fokus strategy. Nah ini juga penting. Jadi suatu sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini apabila membantu perusahaan untuk memfokuskan produknya hanya di satu khusus di dalam organisasi ya. Jadi memang harus fokus terlebih dahulu, itu sangat penting. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau bergerak, mau menjual, mau membuka usaha di bidang misalkan furniture ya, harus teman-teman itu harus konsentrasi, harus fokus. Yang dikerjakan ya furniture, seperti itu, jangan sampai melebar kemana-mana. Ya furniture, ya baju, ya akan akan dipecah-pecah konsentrasinya, seperti yang tidak fokusnya, seperti itu. Lalu ada yang mana innovation strategy. Innovation ini juga hampir sama dengan differentiation, cuman inovasi ini adalah membuat sesuatu yang baru. Innovation, inovasi. Itu adalah membuat sesuatu yang baru, seperti itu. Yang belum ada di pesaing-pesaingnya. Nah ini juga menemukan salah satu strategi untuk bisa unggul dalam suatu pasar ya. Kemudian yang berikutnya ada alliance strategy. Nah ini merupakan, alliance itu ada apa sih? Dari kata alliance, alliance itu adalah kerjasama, bukan sih? Kerjasama atau teman. Alliance. Alliance. Jadi diartikan itu merupakan hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok ya. Hubungan kerjasama, gitu ya. Bisa dengan pemasok, bisa dengan perusahaan lain atau dengan pesaing. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ada growth strategy. Ini merupakan sistem informasi, dikatakan mendukung strategi ini apabila membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Contohnya, perusahaan yang melakukan strategi adalah Citicorp yang menggunakan ATM pertama kali di kota New York untuk mendapatkan banyak nasabah baru. Nah, seperti itu ya contohnya. Growth strategy. Lalu yang terakhir ya, strategi yang terakhir adalah quality strategy. Jadi, disini mendukung membuat strategi ini untuk meningkatkan kualitas. Jadi, seberapapun harganya, teman-teman, kalau misalkan buat suatu produk ya, kalau misalkan sudah bisa menerapkan quality strategy, maka pembeli ya, dengan harga berapot akan dibeli. Itu ya. Itu yang namanya quality strategy. Kemudian, yang berikutnya ada sistem informasi antarorganisasi. Jadi, ini merupakan sistem penghubung perusahaan dengan pelanggan secara online. Nah, ada contohnya ini sudah ada di Taiwan pun di Indonesia, karena sudah cukup populer ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan membeli tiket, tiket pesawat ya, sekarang tidak perlu teman-teman itu harus beli on the spot atau harus beli di bandara. Teman-teman bisa beli di website ya, atau bisa minta tolong teman-teman itu ya, untuk memesankan seperti itu. Jadi, ke bandara itu tinggal menyebutkan nomor paspor atau menyerahkan paspor saja kepada petugas. Lalu, teman-teman akan bisa terbang pulang ke Indonesia. Lalu, teman-teman akan bisa terbang pulang ke Indonesia. Ini, untuk yang IOS ya, itu namanya Interorganization System, atau bisa juga menghubungkan antara perusahaan. Bukan hanya perusahaan dengan pelanggan, tapi antara perusahaan juga bisa terhubung dengan sistem informasi ini. Lalu, ada juga yang namanya EDI, bukan ED ya. Itu namanya Electronic Data Interchange. Nah, ini juga merupakan pengiriman data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Nah, ini ada beberapa keuntungan dengan adanya EDI ya. Yang pertama yaitu dengan adanya EDI, itu bisa mempercepat kegiatan bisnis. Lalu juga mengurangi modal kerja yang dibutuhkan. Sudah mempercepat kegiatan bisnis ya, karena secara online, begitu secara elektronik. Maka juga bisa mengurangi modal kerja yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga hemat biaya pastinya ya. Lalu, untuk juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Karena online, maka hubungan yang terjadi dengan pelanggan dan pemasok itu juga lebih baik. Nah, selain itu juga memungkinkan untuk melakukan yang namanya perdagangan secara internasional. Jadi, bisa memasarkan produknya ke luar negeri ya secara internasional. Oke, sudah selesai dengan materinya. Ada yang mau ditanyakan? Hei 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 Halo Hei 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 Konca ternyata ya Sudah jelas? Sebenarnya saya Hei Hei sudah jelas untuk yang modul keempat ini saya itu kemarin janji yang mau menjelaskan ada yang presentasi itu bagaimana teknologi yang di penerapan teknologi untuk memasarkan atau untuk memasarkan produknya supaya bisa meraih atau merauk untung yang lebih besar atau merauk yang lebih banyak ada yang dengan sosial media ada website lalu ada juga ntar saya embel kotasnya ada yang dengan sosial media ada facebook ada instagram seperti itu ada juga dengan website ada yang dengan apps aplikasi mobile app mobile app lalu marketplace ada e-commerce dengan penggunaan seperti OLX seperti itu lalu ada juga yang menetapkan discount reservation discount jadi kalau misalkan reservasi maka akan mendapatkan discount kemudian ini ada yang menggunakan self cashier jadi ini mungkin saya jadi itu di setiap unitnya di restaurantnya itu ada cashier yang dia harus bayar sendiri ya self cashier gitu kemudian ada QR code transaction teman-teman kemarin ada yang pakai itu juga lalu apps mobile apps kebanyakan website social media apps nah kalau saya sebenarnya mau menampilkan youtube cuman dari pengalaman itu kalau ada yang menampilkan youtube di di dalam pengajaran itu itu ada sesuatu yang terlarang jadi ini saya jelaskan saja jadi kalau yang di di aplikasi di google jadi mereka itu mempunyai yang namanya suatu semacam family mark itu gak ada mesin cashier sama sekali jadi itu transaksinya itu hanya menggunakan secara virtual tapi teman-teman itu datang ke store-nya ke toko-nya secara fisik ini contoh contohnya saya ilustrasikan misalkan saya saya itu mau membeli beberapa peralatan rumah tangga perlengkapan rumah tangga ada misalkan sampo sabun atau yang lainnya teman-teman saya akan masuk ke toko google saya akan masuk ke toko google nah saya begitu masuk saya akan teridentifikasi sebagai tias ya begitu karena saya sudah ada hp ya gimana atau hp ya misalnya itu hp begitu dengan aplikasi tertentu maka saya hanya cukup men-scan ya bisa men-scan bisa bisa mescan bisa mescan bisa jadi disitu ada keranjangnya begitu keranjangnya itu juga sudah ada sensornya jadi barang apa saja yang diambil nah karena saya sudah teridentifikasi sebagai tias ya maka tagihannya itu akan langsung ke bisa ke kredit card ya kartu kredit atau menggunakan yang namanya paypal nah itu paypal itu merupakan virtual money virtual money ya jadi itu yang digunakan untuk membeli segala macam sesuatu yang secara online jadi teman-teman gak perlu gak perlu mencantumkan kartu kredit tapi menggunakan paypal juga bisa nah itu nah begitu keluar ya keluar dari toko ya keluar dari toko tidak ada kasir sama sekali jadi itu akan teridentifikasi semuanya sudah di jumlah begitu langsung tagihan itu ke 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 tias gitu ya sudah ada datanya itu seperti itu ada juga yang pakai ibeacon nanti mungkin kalau ada waktu ya saya akan carikan youtube-nya jadi itu mereka menggunakan id kan sudah terintegrasi begitu ya sistemnya jadi kalau mau belanja di tokonya sudah ada fisik toko fisiknya ambil-ambil-ambil udah keluar tau-tau ada tagihan aja masuk bisa ke email bisa ke rumah seperti itu itu merupakan salah satu kemajuan teknologi jadi untuk mengurangi jumlah karyawan teman-teman kalau misalkan mau pengen punya toko punya toko tapi tidak bisa membiayai untuk staff karyawannya untuk hasilnya maka bisa pakai aplikasi seperti itu sistem seperti itu bukan aplikasi sistem seperti itu jadi semuanya terintegrasi teman-teman kan pasti punya yang namanya email pasti punya email pasti punya account facebook seperti itu account facebook itu daftarnya pakai email juga itu salah satu contohnya lalu apa lagi untuk yang tugas kedua kita ada pertemuan lagi kapan pertemuan ini ttm tanggal 10 bukan ini april mei ya tanggal 5 apa ada yang tau kita lihat tm lagi apa tanggal 5 ya tanggal 5 ya saya kira itu berarti 5 m ya tanggal 5 5 itu sudah mulai puasa belum ya teman teman belum ada pengumun ya kira-kira kapan sih mulai puasanya itu puasa puasa tanggal 6 berarti tanggal 5 tanggal 5 malamnya itu sudah mulai sahur ya terus 6 nah ini kan masih tanggal 10 april ya 10 april tugas keduanya base wajah kali ya saya lihat dulu kira-kira penyampaian tugas keupung di pertemuan di pertemuan di pertemuan di pertemuan ke-6 atau ke-7 oke masih lama kok ya tanggal 5 nanti kita akan presentasi lagi ya teman-teman ini akan presentasi lalu saya akan usahakan kalau kemarin itu kan memang terlalu panjang ya kita kita sudah makan waktu di proyektor karena proyektornya tidak bisa buat presentasi begitu jadi kemarin itu makan waktu setengah jam itu ada loh itu setengah jam ya semoga di tanggal 5 sorry tanggal 5 Mei itu tidak terjadi seperti itu lagi jadi kita bisa langsung presentasi ya jadi kita akan maksimalkan waktunya jadi harus 10 menit presentasi 10 menit masih sama cuman nanti materinya apa yang saya harus dipresentasikan nanti akan saya sampaikan sampaikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya atau nantilah yang nampak setiap kelompok presentasi selama maksimal 10 menit kemarin karena saya agak longgar maksudnya tidak tidak terlalu ketat dan waktu akhir alhasil kitanya tidak bisa membahas modul keempat kalau besok kalau bisa kalau bisa nanti selain presentasi setelah presentasi kita akan pembahasan modul seperti itu nah lalu apa lagi oh iya itu tugas kedua kemudian tugas ketiga nanti itu adalah tugas individu gitu tugas individunya apa nanti akan saya sampaikan pada waktunya in time oke apalagi ya ini kira-kira masuk semua gak ya kayaknya ada satu yang gak gak hadir ya boleh saya tahu kira-kira boleh saya tahu kira-kira siapa yang tidak hadir kalau ini mbak Rizka kalau ngomongin puasa jadi ini jadi kayak dekan gitu ya karena senang gak ya karena mau puasanya habis puasa kita lembaran teman-teman ada yang bisa pulang ke Indonesia gak selama lembaran bisa pulang jadi semua ya atau mau lebaran di Taiwan ini sambil saya absen ya mbak Rizka udah berapa tahun di Taiwan ini saya sudah kalau saya kalau saya itu satu dua 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 tahun ketiga puasa dan lebaran tahun ketiga jadi besok itu saya tahun ketiga puasa dan juga lebaran ini saya absen ya ini ini yang kali saya absen itu ada mbak mbak kapteni Dewi betul mbak kapteni Dewi sudah masuk tempat kembali municipah adik mbak seti omsi ya sukat omsi aku api-api ayo ok ok mbak lalu mbak suda rati oh iya saya tuh lupa trianya tuh totalnya ada 17 ya jadi ini masuk semua saya kira ini tuh totalnya 18, tapi 18 itu sama sama yang di ini yang di meeting ini oke masuk semua ya dari materi 1 modul 1 sampai 4, kira-kira ada yang mau ditanyakan gak selamat menikmati selamat menikmati beneran ini gak ada yang mau ditanyakan ini saya sebenernya juga udah ngantuk si dendek juga si dendek bayi kalau ibunya belum tidur apakah dendek jadi masih bercanda belum ya sudah jelas ya atau mau selesai lebih awal gimana teman-teman saya minta izin dulu saya tanya dulu kalau misalkan ini selesainya sekarang kira-kira bagaimana beneran ini gak apa-apa ya kita gak 2 jam full gak apa-apa karena baterainya sudah selesai juga teman-teman juga gak ada yang ditanyakan dan abcnya sudah apalagi ya kira-kira ada yang mau disesainya oke ya iya materainya sudah selesai apalagi ini sudah malam jen-jennya setengah 12 udah ngantuk capek gak bisa konsen oke kalau gitu saya akhiri ya kalau teman-teman sudah sudah malam ini sudah mulai ngantuk ini sudah tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi karena materainya sudah selesai oke teman-teman terima kasih sudah hadir di pertemuan kita yang kelima ini total yang kelima ya semoga apa yang kita sudah pelajari ini bermanfaat kedepannya ya terutama untuk teman-teman yang akan membangun usaha di kemudian hari setelah pulang ke Indonesia seperti itu ya oke sudah malam ya terima kasih semuanya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat keistirahat semuanya ya terima kasih ya silahkan meninggalkan ruangan meeting ya terima kasih semuanya saya jaring kuat dulu ya teman-teman ya terima kasih saya mau coba lagi ya sama-sama selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya